Akibat lalai, barak kayu di Maratayu yang nyaris terbakar Musubah kebakaran nyaris terjadi di Maratayu, kebupatan dari Keutara, Kayu Matan Tengah Subah barak kayu nyaris hangus akibat kelalaian pemilik barat saat hendak mewasat Beruntung, kejadian tersebut dapat ditangani sehingga tidak peninggulkan kebaran api Kabit Damkar dan Limas Pak Adel Satpol PP dan Damkar Kabupaten Baratayu Para, Tri Indra Hartono Membenarkan peristiwa kebakaran tersebut Tri mengatakan, peristiwa terjadi pada Rabu 11 Mei 2022 siang Saat sebuah barak yang ditepati Rizka Savitri, warga Kelurahan Jina kecamatan Tengah nyaris jamuk jago merah Beruntung, kebakaran tersebut tidak sampai menghanguskan bangunan dapur barak kayu Karena cepat mendapat bantuan dari warga sekitar yang melakukan pemadaman Pada hari ini, kurang lebih jam 1 pemadaman yang masukkan dari Rizka Savitri, di sebuah barat Yang tinggal di rumah itu adalah diuruskan Karena kelalaian daripada pada sampel masak, pemadaman di pinggalkan dan diupakan kebakaran di sekitar dapur tersebut Alhamdulillah, dengan bantuan masyarakat, daftar, dapur terje dan polisi dan TNI Kurang lebih 15 menit, nanti bisa dikendalikan dan tidak menyebabkan perusahaan yang lebih besar Tri menambahkan, kejadian tersebut akibat kelalaian penyewa barak yang saat memasak meninggalkan kompor tengah menyala Sementara itu, korban kebakaran Rizka Savitri mengatakan Peristiwa bermula saat dirinya hendak memasak dan lupa mematikan kompor sehingga api membesar Kebakaran dapat diatasi 15 menit kemudian Setelah tim damkar yang menurunkan sebanyak 5 unit mobil damkar dibantu B2BD Pelawan damkar serta masyarakat sekitar berhasil memadamkan api Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan notifikasi